Pihak pemerintah Indonesia berupaya menyelamatkan WNI atau warga negara Indonesia di wilayah konflik Palestina dan Israel. Rencananya WNI segera dievakuasi sebelum terjadi hal yang tak diinginkan di wilayah konflik bersenjata itu. Namun ternyata pemerintah tidak bisa melakukan evakuasi sendiri. Menteri Luar Negeri atau Menlu RI Retno Marsudi justru meminta bantuan dari Filipina. Retno mengaku telah membuka komunikasi langsung dengan Menlu Filipina Enrik Manalo pada selasa 10 Oktober 2023. Hal itu disampaikan juru bicara ke Menlu lalu Muhammad Iqbal. Dalam komunikasinya Menlu Retno meminta bantuan Filipina untuk mengevakuasi WNI dari wilayah konflik jika diperlukan. Permintaan itu pun kata Iqbal telah direspon oleh Menlu Enrik. Enrik pun langsung menginstrusikan tim Filipina di lapangan. Diketahui Filipina memiliki kedutaan besar di Tel Aviv, ibu kota Israel. Pemerintah Indonesia terus melakukan semua upaya termasuk melalui berbagai jalur. Gunda memberikan perlindungan kepada WNI dan untuk menghentikan kekerasan sesegira mungkin. Mana-mana kerusakan? Lihat ini kerusakan. Ini beberapa menit yang lalu nih. Ini dampak kerusakan di Wisma Indonesia. Wisma Dr. Jose Rizal yang berada di area kerusakan Indonesia. Kita lihat ya. Tim pemadam penyakarut sedang memadamkan api. Ini adalah mobil operasional. Tim versi yang selama ini digunakan oleh parelawan di Gaza. Teman-teman ini benar-benar sebuah tragedi kemanusiaan. Ini sebuah pelanggaran transional. Dimana mereka menyerang atribut relawan. Menyerang instrumen relawan. Ini bukan senjata teman-teman. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!